Lainnya, 450 calon Jemaah Haji Kloter 2, Embarkasi, Makassar, jalani pemeriksaan kesehatan. Sementara itu, keberangkatan calon Jemaah Haji Kloter 1 asal Medan Sumatera Utara sempat terlambat akibat gangguan pipa bahan bakar. Sebanyak 378 calon Jemaah Haji Kloter 1 asal Labuhan Batu dan Medan keberangkatannya terlambat. Seharusnya mereka diberangkatkan ke Madinah pukul 16.45, namun pesawat yang mereka akan tumpangi belum terisi bahan bakar. Adanya gangguan pada pipa pengisian dari mobil tangki ke pesawat menyebabkan keberangkatan menjadi terhambat. Namun ada sedikit kendala karena pompanya tidak naik ke atas. Nah ini sudah di backup. Pompah apa nih Pak? Pompah untuk? Pompah dari minyak dari mobil naik ke atas. Ini agak-agak sedikit terhambat, jadi kecil pompanya. Nah ini di backup, diganti sama mobil yang lain. Nah sekarang udah 10 menit lagi udah selesai. Dalam Kloter 1 ada 13 jemaah calon haji yang batal berangkat. 7 orang terganjal masalah visa, sementara 6 orang lainnya jatuh sakit. Rombongan calon jemaah haji Kloter 2 Embarkasi Makassar, Sulawesi Selatan tiba di Asrama Haji Sudiang untuk dikarantina. 450 orang yang berasal dari Kabupaten Baru, Sidrap, Parepare, dan Makassar ini mengikuti pengarahan dan menjalani tas kesehatan di Aula Asrama Haji. Pengocekan kesehatan calon jemaah haji dilakukan semaksimal mungkin untuk menghindari terjadinya resiko penyakit. Berikan arahan bahwa hati-hati terhadap resiko, pakai masker, juri tangan, perbaiki kebersihan hejin sanitasi, dan juga kalau ke, kadang-kadang ada situr-situr ke pertenangan lontak. Nah itu cukup putu aja, kalau memang ke sana putu udah usah di, ya jauh-jauh lah dari lontak. Pada keberangkatan calon jemaah haji tahun 2015 ini, Embarkasi Hasanuddin Makassar mendapatkan kuota 11.972 calon jemaah haji. Para calon haji ini tergabung dari delapan provinsi, yaitu Sulawesi Selatan, Sulawesi Utara, Sulawesi Barat, Maluku, Maluku Utara, Papua, Papua Barat, dan Gorontalo. Nasruddin Zailani, Yunus Syaputra, melaporkan untuk NET. Ya, Jumat siang waktu Arab Saudi, kelotor pertama jemaah calon haji Indonesia asal Makassar, Sulawesi Selatan, mendarat di Bandara Pangeran Muhammad bin Abdul Aziz, Madinah. Kedatangan jemaah terlambat dari jadwal semula, awalnya diperkirakan akan mendarat pukul 10.50, namun mereka ternyata tiba pukul 12.30. Sampai jumpa di video selanjutnya.